Kementerian PUPR memulai tender pembangunan rumah susun untuk aparatur sipil negara. Pasukan pengamanan Presiden dan Polri di Ibu Kota Negara Nusantara senilai Rp9,1 triliun. Tender tersebut ditargetkan rampung pada 28 Juli 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memulai tender pembangunan rumah susun untuk aparatur sipil negara. Pasukan pengamanan Presiden dan Polri di Ibu Kota Negara Nusantara senilai Rp9,1 triliun. Dilansir dari LPSE ke Menterian PUPR, terdapat empat tender untuk pembangunan rumah susun ASN dengan nilai masing-masing Rp1,7 triliun untuk rumah susun ASN I, Rp1,5 triliun untuk rumah susun ASN II, Rp1,1 triliun untuk rumah susun ASN III, dan Rp1,5 triliun untuk pembangunan rumah susun ASN IV. Keempat tender tersebut telah dimulai Kementerian PUPR sejak 19 April 2023. Tender ditargetkan selesai pada 28 Juli 2023. Selain pembangunan rumah susun untuk ASN, Kementerian PUPR memulai lelang untuk konstruksi terintegrasi rancang dan membangun pembangunan rumah susun Pas Pampres. Kementerian PUPR merencanakan untuk membangun 9 menara rumah susun untuk menjadi hunia Pas Pampres di kawasan Hankam Presin yang ada di IKN Nusantara dengan nilai kontrak Rp1,8 triliun. Tender pembangunan rumah susun Pas Pampres telah dimulai sejak 18 April 2023 dan tergirkan selesai pada 28 Juli 2023. Kementerian PUPR juga telah memulai tender untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan membangun pembangunan rumah susun Polri dan Badan Intelijen Negara di IKN Nusantara. Tender yang dimulai sejak 18 April tersebut memiliki nilai pagu paket Rp1,5 triliun. Dengan menggunakan anggaran APBN 2023-2024, tender tersebut tergirkan rampung pada 28 Juli 2023. Jakarta, Tim Liputan, ADX Channel. Terima kasih telah menonton!